Halo sahabat belajar, jumpa lagi di channel Robi Ratu Art, mari berbagi seni dan inspirasi. Video ini adalah lanjutan dari video pembelajaran seni budaya untuk SMP kelas 9 bagian pertama tentang berkarya seni lukis. Pada bagian pertama, kita sudah mempelajari tentang pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, dan tema karya seni lukis. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas khusus tentang gaya atau aliran seni rupa. Seiring perkembangan peradaban manusia, cara pengungkapan rasa keindahan melalui kesenian juga ikut berkembang. Berdasarkan cara pengungkapannya, ada tiga gaya seni rupa yang diketahui, yaitu Gaya seni rupa tradisional merupakan karya seni yang bentuknya sederhana, baik warna dan coraknya. Gaya seni rupa modern merupakan karya seni yang sudah mendapat perubahan, pembaruan, dan kemajuan secara umum. Gaya seni rupa postmodern atau postmo merupakan seni rupa pasca atau sesudah modern yang memiliki ciri perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental. Gayanya cenderung bebas dan tidak terikat aturan tertentu. Gaya tradisional berdiri atas dua bagian, yaitu gaya primitif dan klasik. Istilah primitif diambil dari kata prima yang artinya pokok atau hal yang mendasar atau sederhana. Contohnya, lukisan pada dinding-dinding gua dan lukisan masyarakat aborigin. Gaya klasik mengandung pengertian kuno atau zaman dahulu kala. Gaya seni rupa ini berkembang dari yang sederhana, menjadi rumit, dan ornamental. Contohnya, rilif pada Candi Borobudur dan lukisan Buddha yang dilukis pada abad pertengahan. Kita bisa lihat bahwa lukisan bergaya primitif menggunakan garis, bidang, bentuk, dan pewarnaan yang sederhana. Sementara pada gaya klasik, sudah mulai memperhatikan proporsi, pewarnaan, dan detail-detail yang rumit. Sekarang, kita akan membahas tentang gaya seni rupa modern. Gaya seni rupa modern terbagi atas tiga aliran, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif atau abstraksionisme. Dalam perkembangannya, aliran representatif dan deformatif melahirkan aliran-aliran seni rupa baru. Mari kita mulai dengan gaya seni rupa modern yang pertama, yaitu representatif. Representatif berasal dari kata representasi yang mengandung pengertian sesungguhnya atau nyata sesuai keadaan sebenarnya. Gaya representatif berkembang lagi ke dalam tiga aliran, yaitu yang pertama, romantisme. Berasal dari kata roman yang berarti cerita dan isme yang berarti gaya. Jadi, romantisme adalah gaya penggambaran yang mengandung cerita kehidupan manusia atau binatang, peristiwa yang dasyat, dan kejadian-kejadian dramatis. Contohnya, lukisan berburu singa karya Raden Saleh, dan The 3rd of May 1808 karya Francisco Goya. Aliran seni representatif yang kedua adalah naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur atau natural yang berarti alam. Jadi, naturalisme adalah penggambaran yang sesuai dengan alam atau alami. Karya yang termasuk dalam aliran naturalisme adalah Umbak Samudera karya Basuki Abdullah, dan The Hay Wayne karya John Constable. Aliran seni representatif yang ketiga adalah realisme. Berasal dari kata real yang berarti nyata. Jadi, realisme berarti penggambaran sesuai dengan kenyataan hidup. Contohnya adalah lukisan The Anatomy Lesson of Dr. Talt karya Rembrandt. Baik sahabat, sekarang kita lanjut ke gaya seni rupa modern yang kedua, yaitu deformatif. Deformatif berasal dari kata deformasi yang berarti perubahan bentuk, di mana bentuk alam diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Ada empat aliran seni rupa yang termasuk dalam gaya deformatif, yaitu yang pertama, surrealisme. Surrealisme artinya penggambaran yang melebih-lebihkan suatu kenyataan, bahkan ada yang menyebutnya otomatisme psikis yang murni atau alam mimpi. Sahabat tentu masih ingat tema seni lukis tentang hubungan manusia dan alam hayal. Tema inilah yang diusung oleh aliran seni rupa surrealisme. Contoh karyanya, The Persistence of Memory karya Salvador Dali. Aliran seni deformatif yang kedua adalah impresionisme. Impresionisme berasal dari kata bahasa Inggris, impression, yang berarti kesan. Jadi impresionisme artinya penggambaran sesuai kesan saat objek tersebut dilukis. Contoh, Road Near Mount St. Victor karya Paul Cezanne. Aliran seni deformatif yang ketiga adalah ekspresionisme. Berasal dari kata expression, yang berarti ungkapan jiwa yang spontan. Jadi ekspresionisme artinya penggambaran yang sesuai dengan keadaan jiwa berupa yang spontan pada saat melihat objek. Contohnya, lukisan berjudul Starry Night karya Vincent van Gogh. Aliran seni deformatif yang keempat disebut dengan istilah kubisme. Berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Jadi kubisme artinya penggambaran berupa bentuk bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Contoh, lukisan berjudul The Wine Bottle karya Pablo Picasso. Mari kita lanjutkan pembahasan ke bentuk seni modern yang ketiga yaitu Non-Representatif atau Abstraksionisme. Non-Representatif atau Abstraksionisme berarti suatu bentuk yang sukar dikenali. Suatu gaya yang lebih sederhana bahkan bentuknya sama sekali meninggalkan bentuk alam. Contoh, lukisan berjudul Ancient Sound Abstract in Black karya Paul Klee. Sahabat, selain berdasarkan cara pengungkapannya, pengkategorian gaya seni rupa modern, juga dapat dilihat berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi komersial dan fungsi non-komersial. Fungsi komersial berarti lukisan yang bertujuan menarik minat konsumen dan memperoleh keuntungan jual-beli. Fungsi non-komersial berarti lukisan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pemberitahuan. Sebagai contoh, gambar ilustrasi berikut yang menceritakan tentang perjuangan tenaga kesehatan memerangi wabah COVID-19. Sahabat pelajar, kita sampai pada pembahasan cara pengungkapan karya seni rupa yang ketiga, yaitu gaya postmodern atau biasa disingkat dengan istilah posmo. Gaya posmo merupakan seni rupa pasca atau sesudah modern yang memiliki ciri perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental. Gayanya cenderung bebas dan tidak terikat aturan tertentu. Di zaman milenial ini, sudah banyak pula karya seni rupa yang diciptakan secara digital menggunakan komputer. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar seni postmodern yang saya dapatkan dari internet. Sahabat pelajar, sebagai bagian akhir dari materi kali ini, saya akan tampilkan sebuah slide tentang perkembangan seni rupa. Semoga bisa membantu pemahaman Anda. Berdasarkan cara pengungkapannya, seni rupa dibagi atas tiga, yaitu gaya tradisional, modern, dan postmodern atau disingkat posmo. Kemudian, gaya tradisional terdiri atas dua bagian, yaitu gaya primitif dan klasik. Gaya seni rupa modern terbagi atas tiga aliran, yakni representatif, deformatif, dan non-representatif atau abstraksionisme. Aliran representatif akhirnya berkembang ke dalam tiga aliran seni rupa, yaitu romantisme, naturalisme, dan realisme. Aliran reformatif juga akhirnya berkembang ke dalam empat bagian, yaitu surrealisme, impresionisme, ekspresionisme, dan kubisme. Baik sahabat pelajar, demikian video pembelajaran seni budaya kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar Anda di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!